Intro Anggota Komisi 3 DPRD Kalteng, Duel Rawing, minta pemerintah daerah melalui dinas pendidikan agar dapat meningkatkan standar pelayanan minimal dalam mengembangkan kualitas dan potensi SDM di wilayah Kalteng pada Kamis 1 September 2022 Kader PDIP itu mengatakan saat ini upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan SPM pendidikan di Kalteng yaitu dengan mengembalikan program beasiswa bagi pelajar, terutama pelajar di tingkat SMA maupun SMK Menurutnya, Disdik dapat kembali mengusulkan program beasiswa dalam pembahasan APBD perubahan tahun 2022 ini mengingat beasiswa akan sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi untuk terus melanjutkan pendidikannya Ditambah lagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 serta konflik global mengakibatkan kondisi perekonomian menjadi tidak stabil Keterbatasan ekonomi tersebut menjadi permasalahan yang kerap membuat banyak generasi muda Kalteng menjadi putus sekolah Dari Kota Palangkaraya, Fardo Ariraketno melaporkan